Intro Saya tanya, setiap perjalanan diberi pahala oleh Allah apa enggak? Diberi apa enggak? Diberi apa enggak? Iya, ini mas, apa yang ketok? Nah, ini gak ketok, ini seolah-olah. Diberi apa enggak? Nah, ada orang yang bisa dilihat Setiap ke toilet, agak lama sedikit keluarnya Kenapa? Dibersihkan dulu Sampai nanti pengguna berikutnya merasakan kenikmatan Ayo, sunar rasul apa enggak? Siapa bilang mengikuti sunar rasul itu berat? Kita saja yang kurang kreatif Kita yang kurang kreatif Ada orang yang sepeda motornya itu tidak disipi, Pak Tidak disipi botol bekas air Tapi disipi tampar Untuk apa, Pak? Nanti kalau orang sepeda motornya mogok Bisa saya tarik pakai tampar ini Ayo, sunar rasul apa enggak? Sunar rasul apa enggak? Nah, sunar. Baik Bapak ibu sekalian yang sangat saya hormati Nah, bagaimana sekarang kita ini bisa merangkul rasul Sedangkan kita secara fisik sudah tidak bisa Begini Bapak sekalian Antara nama Allah dan nama Rasulullah itu hampir enggak bisa-bisah Ayo, sholat itu sah apa enggak kalau tidak memanggil Rasulullah? Enggak sah tuh? Adhan Selalu menyebut nama Allah dan Nama Rasulullah Yang tidak menyebut nama Rasulullah itu Satu Talbiah Haji itu, Pak Haji Umrah itu Enggak ada menyebut Nabi Muhammad Terus Mudah-mudahan yang menirukan ini Diberi kesempatan Allah untuk mengucapkan di Makkah Terus Yang kedua Takbiran Enggak menyebut Nabi Muhammad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Terus La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Wa ilaha illallah Enggak menyebut Tapi Kebanyakan itu Hampir seluruh nama Allah disebut Rasulullah disebut Ada juga Doa itu yang khusus Khusus untuk Rasulullah Enggak ada untuk kita sama sekali Doa setelah adhan Ayo Allahumma Allahumma Rabbah adhi Da'watit tamah Wahai Allah Tuhan Yang Mengajarkan Panggilan adhan yang sangat indah ini Wa sholat Wa sholatil ko'imah Wahai Allah Tuhan Yang memerintahkan sholat yang sebentar lagi akan saya kerjakan Ati sayyidana Muhammad Ya Allah berikan Nabi itu Pangkat yang tertinggi Dan kemuliaan yang luar biasa Bangkitkan besok di altar Khusus untuk Rasulullah Jadi kita ini Terus memanggil Nabi Terus Sholat jenazah Jenazah itu gak boleh dilepas Kalau tidak diberikan sholawat Coba perhatikan Jenazah gak boleh dilepas Kalau belum diberikan sholawat Jadi waktu lahir Kita diadhani Diperkenalkan Nabi Muhammad Ketika meninggal Dilepas dengan Nabi Muhammad Coba sholat jenazah Gimana Takbir Terus Takbir kedua apa Apa Sebentar Takbir pertama Baca apa Fatihah Ya itu Fatihah mas Itu Kedua Selawat Ya Allah Etikanya orang masuk masjid Itu baca sholawat Etikanya masuk masjid Itu baca sholawat Allahumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Waftah li abu abu Rahmat Selawat Keluar Jangan keluar Sebelum baca sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Mendatangi Rasulullah Ya karena kita memanggil Rasul Rasul itu kalau dipanggil Tidak pernah mengecewakan Rasulullah itu kalau dipanggil Tidak pernah tidak menoleh Tidak ada orang yang Kalau mengharap kemuliaan Nabi Kemudian tidak dapat Dan tidak pernah ada Tamu yang berkunjung kepada Nabi Dan dikecewakan Hashaahu Ayyya harimah Raji makarimah Ayyya harimah Ayyya harimah Ayyya harimah Iman abadah Ayyya harimah Ayyya harimah Ayyya harimah Bagaimana Jangan hanya sholatnya Jangan hanya khusuknya Orang yang berkunjung Nabi Sakit itu di jenguk Sakit itu di jenguk Umar mengatakan Nabi Nabi Marah Marah Walaupun saya beri joba Apa bisa joba saya Menyelamatkan dari neraka Itu sudah bisa Kamu tidak saya beri Tapi kamu sudah selamat Subhanallah Yaitu yang Contoh-contoh yang harus ditiru Kalau sudah meniru Nabi Apa jawabnya Allah Yuh Yuh Bebukumullah Allah akan senang kamu Senang kamu Terus Wayaghfirlakum Dhunubakum Tidak hanya senang Dan Allah kemudian Mengampuni dosa-dosamu Jadi Rangkullah Rasul Maka Kita akan bisa Lepas dari Seluruh derita Cintailah Rasul Tercinta Dan itulah cara Untuk kita Bisa lepas dari derita Baik Itu di luar sholat Masih ada waktu Masih ada waktu Kenapa Kurang Oke kurang 16 menit Itu semua yang saya ceritakan Di luar sholat Sekarang saatnya saya Menceritakan tentang Bagaimana kita merangkul Rasul Pada saat kita sholat Ini pernah Sudah saya sampaikan Di tempat ini Nanti ini Saya hadiahkan Tidak tahu Kepada siapa ini Yang Yang Mau membaca buku ini Nanti saya hadiahkan ya Di dalam sholat Maka begini Ini di alaman 229 Satu-satunya posisi sholat Dimana kita membaca sholawat Waktu apa Waktu apa Ya Istirahnya jangan takhiat pak Tasyahud Maka bapak Dan saudara-saudara sekalian Supaya kita merasa Merangkul Rasulullah Maka setiap kita Membaca Assalamualaika Ayuhan Nabi Salam untukmu Wahai Nabi Satu harus diingat Assalamualaika Ayuhan Nabi Itu adalah Ucapannya Allah Kepada Rasulullah Ketika Rasulullah Sampai di langit Allah mengatakan Assalamualaika Ayuhan Nabi Salam untukmu Nabi Lalu kita mengucapkan Berarti kita menirukan siapa Menirukan siapa Allah Ini bahasa Allah Yang kedua Assalamualaika Tidak Assalamualaihi Tidak Assalamuala Nabi Salam untukmu Wahai Nabi Nabi dimana Nabi dimana Ya di depan kita Lalu kita ngomong apa Kepada Nabi Bapak bisa berhenti Sambil mengucapkan ini Ya Rasulullah Jadikan saya Menjadi suami yang baik Menjadi suami yang baik Seperti engkau Wahai Rasulullah Aku ingin bisa menjadi Ayah yang baik Seperti engkau Aku ingin istriku Baik Seperti istrimu Aku ingin Anak-anak yang Kau titipkan Kepada aku ini Ya Allah Aku ingin Akhlaknya Anak saya itu Persis seperti Akhlaknya Nabi Kita ngomong Di dalam hati Ya Allah Aku ingin Suatu saat Atau berkali-kali Sekeluarga Datang di tempat Kelahiran Nabi Nabimu ini Dimana Dimana Maka Ya Allah Aku ingin Saya Keluarga saya Anak-anak saya Bapak saya Ibu saya Mertua saya Adik-adik saya Saya ingin suatu saat Berkunjung Ketempat Pemakaman Nabimu ini Ya Allah Saya ingin Nanti Sebelum Malaikat Israel Mencabut nyawa saya Saya ingin Ya Allah Aku Diajari Rasulmu ini Untuk membaca La ilaha ilallah Datangkanlah Rasulmu ini Ya Allah Wahai Rasul Nanti kalau saya Mau mati Datanglah ya Rasul Supaya Engkau Mengajari aku Supaya Wajahmu Yang bersinar Senyummu Yang sangat indah Wangianmu Yang Menyegarkan Itu Bisa Menghilangkan Rasa sakit Nazak saya Lalu Ajari saya La ilaha ilallah Kemudian Saya dicabut Malaikat Israel Wahai Rasul Besok Ketika aku Bangkit Dari kubur Maka Aku ingin Dari kubur Dari kubur Dari kubur